Indonesia dikabarkan akan memiliki jet tempur canggih asal Perancis. Tujuan pengadaan jet tempur yang disebut generasi 4.5 Rafale itu tak lain untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. Pesawat jet tempur Rafale berhasil didapatkan dengan kerjasama pertahanan Perancis. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menandatangani pembelian 42 jet tempur asal Perancis pada Kamis 10 Mei 2022. Sebanyak 6 pesawat berhasil diakuisisi pada tahap awal, sementara 36 unit lainnya akan diproses dalam waktu dekat. Untuk diketahui, pesawat Rafale muncul pertama kali pada 2001 dan sudah banyak digunakan oleh sejumlah negara, seperti negara UAE, Kroasia, Mesir, dan masih banyak lagi. Rafale dikenal sebagai pesawat yang bisa diandalkan dalam berbagai misi pertahanan negara. Di antaranya misi mencegah nuklir, serangan anti kapal, pengintai udara, hingga dukungan darat. Terkait hal ini, Prabowo mengungkapkan masih ada proses yang panjang untuk bisa menyamai kekuatan negara lain. Pihaknya masih menunggu kehadiran jet Rafale yang akan dikirim pada beberapa tahun mendatang. Untuk diketahui, pembelian pesawat ini juga terbilang mendesak, mengingat kondisi kesiapan pesawat tempur Indonesia yang mengalami kemunduran beberapa tahun terakhir. Indonesia kini mengandalkan 33 pesawat F-15 yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, dan Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang hampir berusia 20 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tripunews. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!